jadi kalau kita ngobrolin hemohim itu enggak bisa lepas dari imunitas ya jadi saya harus menjelaskan sedikit dulu tentang si daya tahan tubuh yang sudah Tuhan cipakan yang begitu sebenarnya hebat banget ya sebenarnya hebat banget dan sadar-sadar kita tuh perang tiap hari cuma kita enggak ngerasa aja kayaknya baik-baik aja padahal itu tuh di dalamnya sistem petroliat pertahanan tubuh kita tuh udah expert banget gitu ya nah aku pengen cerita sedikit supaya Anda bisa ngerti betapa hebatnya hemohim itu dalam melawan COVID jadi kan kalau kita lihat binatang bos serem ya kita takutnya dimakan binatang bos ya padahal seringkali kita tuh justru lebih serem lagi tuh yang enggak kelihatan ya entah itu virus, bakteri, parasit jamur gitu kan ya nah dan radiasi juga enggak kelihatan saat ini ya nah terus sebenarnya kita tuh nanti punya tiga lini pertahanan tubuh gitu ya jadi kalau kita bersin ya itu kan pertahanan tubuh ya dari misalnya kenapa lambung kita asem ya itu kan asem buat ngebunuh banyak patogen yang dari luar patogen tuh pengganggu lah ya kayak tadi ya segala macam virus bakteri ya nanti di dalam darah juga ada sel-sel tertentu yang fungsinya kan ada di sel darah putih nanti banyak lagi gitu tentara-tentaranya macam-macam fungsinya juga beda-beda gitu ya nah kira-kira mungkin segitu secara sederhana ya terus cuman aku pengen cerita aja bahwa sebetulnya sistem kita itu Tuhan udah bikin canggih banget ya kalau saya ngebayangin nanti kalau dana saya banyak saya pengen bikin film cerita tentang gimana si fungsi badan ini ya si tentara badan ini ya at least ada 16 kerjaan utama yang nanti bisa campur-campur lagi ya kerjaannya ya nah dan ada sel-sel yang macam-macam ada yang namanya makrovac, metrophil makrovac itu sel raksasa yang gedenya 21 mikrometer yang bisa makan si patogen misalnya gitu ya nah ini tuh ada lebih dari ada 21 macam nah nanti kerjanya tuh kayak gini ya jadi kan tadi kan bisa berkomunikasi buat apa-apa gitu kan nah ternyata si makrovac juga kan punya punya kemampuannya misalnya empat macam si neotrophil punya dua macam dan ini tuh ngehubungin kesini ini hubungan kesana rumit banget gitu ya rumit banget jadi kita apa ya gak bisa secara sederhana lah gitu ya dan intinya kalau kita bilang akhirnya antibody ya itu tuh satu kerjaan dari lini tubuh manusia ya dari tiga lini itu lini yang terakhir akhirnya dia punya pabrik jadi badan kitanya udah hebat pisan ada pabrik farmasi dan ada pabrik yang untuk mengenali ya jadi misalnya covid-19 sekarang seri ini gitu kan dia bisa bikin apa ya namanya antibody-nya gitu ya yang akhirnya nanti bisa cocok gitu ya bisa cocok untuk membunuh lah istilahnya gitu ya dan nanti ada lagi sel-sel lain yang ngingetin makanya kalau udah sekali kena waktu kena lagi biasanya badannya gak apa-apa gitu ya makanya kan sebetulnya di apa ya di sekitar kita ini kan ada bukan jutaan lagi saya pikir mungkin miliaran ya yang terbang-terbang sekarang ini entah virus entah kuman entah apa tapi kok kita gak apa-apa nah karena ini gitu badannya udah ngenalin ya jadi yang gini out yang gitu out yang gini buang gitu cuman kita bayangin bahwa badan kita ini kerja keras sekali tiap hari tanpa kita sadar kerja keras ya jadi semakin banyak racun ya pemicu yang masuk ya mereka dia semakin kerja keras kayak gitu ya jadi kita lihat ya antibody itu modelnya juga macam-macam ya jadi setiap kali ada yang baru ya apalagi kayak sekarang kan virus juga macam-macam ya nanti ada virus delta lagi gitu mungkin modelnya beda lagi gitu ya si badan harus ngenalin lagi diproduksi lagi gitu ya dan sebagainya jadi memang ini satu kerjaan rumit lah gitu ya nanti tuh kerjanya tuh jadi kayak gini yang tadi gambar warna-warna itu kita lihat ya dengan berbagai sel nanti dia kerjasamanya tuh rumit banget lah gitu susah diomongin ya nah cuman yang mau saya highlight itu natural killer cell ya NK cell ya NK cell ini sekarang jadi apa ya namanya highlightnya kita ya karena si NK cell ini adalah satu 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 sel yang jadi kalau misalnya ada bakteri ada tuh selain si netrophil misalnya gitu ya nah nanti tapi kalau khusus untuk kanker dan virus ya itu si NK cell ya jadi kalau dalam kondisi COVID ini kita butuh NK cellnya yang banyak anyway ya teman-teman NK cell tuh kan diproduksinya sama badan kita ya dan itu jam 7 tuh dia memproduksi 5 kali lebih banyak makanya kalau bisa jam 7 itu jangan tegang jangan stres jangan gimana supaya produksinya banyak kayak gitu ya nonton aja lah yang happy-happy jangan nonton yang serem-serem misalnya gitu kan nah ini kayaknya Anda sering denger dan kayaknya ini kan biasa ya kalau kita denger wah obat yang namanya aja kita susah sebut wah itu kayaknya keren gitu kalau suruh istirahat suruh santai kita dengerin tapi kok kayaknya gak keren gitu kadang-kadang Anda gak pengen attention disitu makanya nanti saya mau cerita secara lebih jelas supaya Anda ngerti sedikit bahwa itu tuh penting banget gitu ya nah intinya NKC itu kan diproduksi sama badan kita ya cuman makanya kalau lagi COVID kayak gini aku biasanya nanya umur berapa ya karena tambah tua kemungkinan besar orang untuk memproduksi ini tuh udah tambah kecapean gitu apalagi yang makanya jorok kurang tidur banyak dosa lah untuk kebadan gitu ya nah itu NKC ini biasanya udah kecapean exhausted ya jadi butuh hemohim terutama untuk orang tua untuk supaya ini kan diproduksinya di dalam tulang ya supaya ini diproduksi lagi dan yang tidur-tidur lah istilahnya yang udah loyok ya yang kalah lah sama musuh juga dia bisa kuat lagi bisa kerja lagi sesuai tugasnya gitu ya nah kita juga belajar tentang sitokin ya sitokin tuh macem-macem ya ada sitokin kita lihat ya pro-inflammasi aja udah macemnya banyak gitu anti-inflammasi tuh macemnya juga banyak gitu ya terus udah gitu dia juga ada macem-macem sebentar ya maaf saya lagi ini nih aku gak bisa konsentrasi jadi ini tuh sitokin juga fungsinya macem-macem ya ada yang antagonis ada yang enggak gitu terus juga ada pro-inflammasi anti-inflammasi ya jadi kira-kira gini kalau yang covid ini ya orang kenapa bisa terjadi kematian covid itu karena sebetulnya justru ya salah satu sistem imun ini yang kerjanya kacau berlebihan ya kerjanya kacau berlebihan jadi si virus covid itu membuat si namanya si token pro-inflammasi yang disini ini tuh entah yang mana lah ya karena kan aku juga bukan ahli ya tapi yang saya jelaskan ini bisa dipertanggung jawabkan makanya saya dibuka untuk publik ya nah dia tuh menghasilinya berlebihan harusnya gak segitunya tapi karena ada virus itu dia kacau jadi kayaknya seolah-olah dia harus produksi terus ya percis seperti kita kan sekarang ini juga banyak yang penyakit-penyakit autoimun ya ya kayak gini gitu cuman beda lagi gitu ya anggotanya yang mana yang ngaco gitu nah untuk kayak gini makanya karena ini juga sebenarnya kan bagian dari imun tubuh ya kalau kayak gini yang paling penting itu sekarang bukan yang naikin imun juga ya naikin imun penting gitu dan itu tuh memang rumit ya lebih dalam lagi kalau menurut saya ya memang harus ada juga yang bisa mengontrol ulang gitu ya mencegah badai cytokine itu yang menyebabkan si kematian covid itulah gitu aduh pokok-pokoknya ini kata-katanya gak bikin pusing ya tapi sedikitnya kita sebagai orang awam bisa mengerti gitu ya dan ini saking rumitnya kayak gini aku gak bisa ngomong itu cytokine anti-inflammasi yang dihasilkan kalau kita makan hemohim misalnya atau cytokine pro-inflammasi yang tadi ditekan atau mengaktifkan pekerjaan antagonisnya sehingga dia bisa ditekan segala macam ini tuh rumit banget lah gitu ya saya yakin kalau peneliti pun gak akan sembarangan ngomong ya karena hemohim ini dibikin oleh 21 PhD 19 staff selama 8 tahun ya jadi kalau satu PhD pun mungkin harus nanya gitu sama tim ini yang bikin gitu ya karena memang ini sangat rumit jadi kalau Anda bisa ngerti ini bisa lihat aduh gila ya hemohim hebat banget dan harusnya gak ada di dunia ini gak ada herbal bukan obat herbal sehebat itu makanan fungsional makanan superfood seperti itu yang harganya cuma 23 ribu anyway itu juga kemurahan Tuhan lah aku pikirnya Tuhan udah tau lah kita bakal kena covid atau apa ya jadi ada satu orang namanya Mr. Park gitu kan beliau yang nego ke KRI Korean Atomic Energy Research Institute ya dimana penelitian itu ada dan sebenarnya memang penelitian ini gak dimaksudin buat komersil karena kalau buat komersil saya pikir walaupun orangnya pinter belum tentu bisa dikerjai kenapa waktunya terlalu panjang biayanya terlalu mahal ya 12 tahun yang lalu di Amerika hemohim itu dijualnya mahal banget ya itu 700 US cuma isi 30 jadi aku hitung-hitung kira-kira 350 ribu per saset 12 tahun yang lalu dikonversiin sama sekarang apa ya ya saya pikir sih harusnya di atas 500 ribu satu saset jadi memang ada uang ada barang saya percaya ya karena itu aja waktu itu aja mereka jual segitu aja masih proyek rugi tapi mereka kerjain karena mereka punya tujuan sendiri yang bukan komersil ya jadi aku cerita sedikit bahwa pemerintah Korea itu gak kaya kita di Indonesia ya sumber daya alamnya sangat kaya itu jadi aset negara ya aset negara mereka tuh teknologi ya salah satunya teknologi nuklir jadi KAIRI Korean Atomic Energy Research Institute itu dia tuh punya kira-kira mungkin 3000 ahli gitu ya dan beberapanya itu udah top dunia gitu ya karena ngotang-ngotang nuklir banyak kena radiasi banyak yang kena cancer gitu loh ya jadi karena ini proyek negara mereka bergantung sama KAIRI juga ya 78% perekonomiannya tuh bergantung sama KAIRI misalnya oleh streetnya juga tenaga nuklir dan memang menjadi salah satu kalau gak salah dari tiga negara di dunia ini yang bertanggung jawab untuk bikin makanan astronot ya jadi memang teknologinya riset developmentnya juga udah cukup ngetop lah gitu ya nah jadi pemerintah keluarin waktu itu 1997 ya 1997 keluarin dana sekitar 5 juta US gitu ya mungkin itu kan satu tahun sebelum Christmas ya jadi 5 juta US setelah 1998 setahun kemudian itu gile berapa tuh gitu ya jadi kalau menurut aku sih luar biasa sih gitu luar biasa si apa Hemohim ini bisa di tangan kita cuma kurang dari 25 ribu tuh aduh gila banget gitu ya nah jadi oke kelihatannya mungkin jadi salah satu fungsi utamanya si Hemohim itu ya kalau dibaca karena sederhananya meningkatkan sitokin tapi kalau meningkatkan sitokin orang suka kaget gitu wah ini banjir sitokin ini ditingkatin lagi wah gimana gitu padahal harusnya meningkatkan kerja sama sitokin gitu karena ini tuh Hemohim tuh M nya tuh modulasi ya imunomodulator jadi bahkan yang ada penyakit autoimun gitu-gitu penting sekali ini ya apa sama Hemohim ini ya walaupun nanti kita panjang dan lebar ya karena varian penyakit juga luar biasa ya penelitiannya luar biasa sih menurut saya jarang sekali yang ada penelitian tuh sampai ini 159 jurnal kedokterannya dan yang terakhir itu untuk sakit mah bisa ya Hemohim ini ya jadi kalau kita denger orang-orang hebat aja tahu bahwa ini penelitiannya sampai 159 penelitian mereka aja kurias gitu ya wah ini pasti luar biasa hebat sampai banyak orang tertarik untuk meneliti ini untuk diabat untuk segala macam ya tetapi tetap ini bukan obat ya ini adalah superfood ya karena kenapa badan orang beda-beda penyakit juga misalnya ya autoimun salah satunya rematik rematik aja ratusan macam jadi kita gak bisa bilang gimana-gimana cuma kita bisa bilang bahwa ini tanaman gitu dan sudah di apa ya sudah dikondisikan sehingga very mild ya gak akan gimana gitu ya bedakan sama kimia lah istilahnya ya jadi yang saya pengen cerita juga ya adalah adalah gimana kalau apa sih namanya apa yang harus kita lakukan ya sebelum saya mau ngobrolin soal hemohim supaya hemohimnya efektif itu salah satunya tuh kita mesti banyak minum kalau bisa minumnya air hangat ya kalau bisa 41,7 sampai 42 derajat itu bagus banget ada penelitiannya itu naikin imun ya aku mau cerita sedikit ya bahwa misalnya apa sih aku kasih lihat ya misalnya ini yang kecil-kecil ini si bakteri ya sedangkan yang ini itu neotrophil neotrophil itu buat mencari bakteri kalau jadi dia tuh berenang-renang untuk makanan si bakteri ini kan ya sekarang yang dibayangin adalah kalau anda kurang minum geraknya juga susah kan untuk nangkepnya juga susah ya nah itu kira-kira mirip gitu lah ya jadi kalau cuman kan kalau kita ini urusan covid itu bukan si neotrophil ini gitu tapi NK sel ya natural cell yang mau juga makanan ya makanan virus ya atau apa juga sama makanan sel kanker gitu ya sel kankernya dipepet ya begitu kayak dia tuh kayak NK sel tuh kayak bisa nyuntikin lah gitu ya satu larutan kayak larutan garam namanya perforin jebret mati lah gitu ya kalau misalnya kita mikir jatuh gitu ya terus bernanah gitu kan kita pikir aduh serem ya nanahnya gitu ya kedahal sebetulnya mana itu neotrophil ini yang dia bunuh diri jadi kalau udah makanan bakteri ya supaya dia nggak ganggu ya dia membunuh dirinya sendiri yang ngorbanin untuk supaya sel badan kita bagus ya itu jadi nanah itu ya yang warbanya putih itu ya oke jadi aku coba ya sorry ya saya pengen segampang dan ini mungkin ya nah terus kan saya ceritakan bahwa kita teman-teman tuh saya yakin ya Anda tuh udah pasti banyak kan di luaran ya cukup tidur gitu kan ya makan bener apa cuma karena itu tuh kayak yang sehari-hari kadang-kadang Anda nggak mention gitu buat Anda tuh kalau kata aku juga ya kalau dapetin oh ini ada penemuan baru katanya obat virus mana-mana juga kagak ada obatnya ya virus influenza virus apapun virus gitu kan semuanya juga mengandalkan daya tahan tubuh gitu kan ya nah jadi tubuh kita ini ya sangat dipengaruhi yurahnya tiga hal badannya kelihatan tetapi emosi kita ya mindsetnya kita ya tubuh jiwa dan roh lah istilahnya itu sangat berhubungan erat jadi kalau buat teman-teman yang positif ya atau kita kenal tetangga kita saudara kita keluarga dekat kita bahkan ya ada yang positif kayak gitu nomor satu justru kudu tenang saya sering bilang inget ya kematian covid itu tiga sampai empat persen aja ya apalagi sekarang ini misalnya ada hemohim ini yang bisa membantu mencegah banjir sitokin misalnya ya terutama kalau orang tua udah gitu ada diabetes ya umurnya udah tua diabetes atau kegemukan juga ya atau dulunya sejarahnya perokok atau komplikasi penyakitnya wah itu kalau kena itu memang berat banget ya karena virus covid ini tetapi sejauh ini ya ada juga yang ya sudah tua begitu ya kita juga takut sejauh ini yang saya kenal masih selamat ya jadi nomor satu kita berdoa dan kita bisa lihat bahwa dengan hati yang tenang itu naikin imun ya nah makanya ini saya perlu sekali kayaknya cerita sedikit ya bahwa kalau misalnya kita stress nanti tuh ada yang namanya satu sistem di badan kita ya HPA eksis namanya ya itu bisa kemana-mana ya jadi kalau tegang nanti kelenjar insulinnya juga keganggu bisa kayak gitu loh ya apalagi yang diabetes jadi jangan panik gitu ya kita serahkan semuanya sama Tuhan gitu ya karena ini urusannya memang ribet sih jadi kalau stress itu juga stressnya sekarang stressnya memenjamasi stress sama memang kebiasaannya stress itu ngeganggu sekali ngerusak sekali badan gitu ya nah jadi jangan stress berkepanjangan lah istilahnya karena nanti efeknya lebih serem lagi ya jadi ingat ya hati yang gembira adalah obat ya ingat aja itu hati gembira obat jadi justru harus happy bersyukur ya terus minta pertolongan Tuhan dan tidur yang benar nanti kalau kita belajar tentang sirkadian ritem itu juga ya luar biasa lah ya jadi sepertiga hidup kita dihabiskan di tempat tidur ya jadi istilahnya penting sekali ya kita tuh tidur tidur itu udah diatur Tuhan kalau kita ngikutin alurnya ya itu banyak sekali pemulihan yang terjadi ya kurang tidur memicu sakit jantung resiko diabetes dua setengah kali lebih besar kortisol meningkat itu hormon yang jahat karena stress ya terus sudah gitu NK sel berkurang sampai 70% ya sayang kan kita udah mahal-mahal misalnya ya konsumsi hemohim ya hemohimnya cuma ngegantiin ya hemohimnya ngegantiin sedikit dari yang berkurang banyak dari NK selnya itu tapi kalau kita bobo-bobo bagus udah gitu hemohimnya juga ningkatnya banyak ya pulihnya juga jauh lebih cepat kayak gitu ya karena semua tuh sebenarnya ada hitungannya gitu ya oke jadi kebayang ya tiap hari kita ketemu banyak sekarang karena hemohnya lagi covid ya ini virus baru ya istilahnya musuh baru yang harus dikenali badan ya dan di lini kedua itu darah ya darah yang kerja ya nah si darah ini apa sih salah satunya NK sel tadi ya nah itu kalau dia nggak sanggup di lini kedua ya biasanya nanti minta tolong dan nanti ada hal-hal yang dihidupkan badannya jadi panas gitu ya jadi kalau kita mengkonsumsi obat turun panas padahal panasnya masih di bawah 39 saya sih agak nggak sarankan kenapa karena salah satu sistem pertahanan tubuh kita untuk naikin imun buat naikin imun jadi saya saya skip ya seharusnya dari penjelasan yang panjang itu ada ada penjelasannya buat naikin imun itu adalah naikin suhu badan satu derajat lah istilahnya gitu ya naikin gitu jadi kalau 39 makan obat turun panas mungkin boleh ya karena badannya udah nggak sanggup kayaknya gitu ya tapi kalau 38 sampai 38,5 itu lagi bikin sistem imunnya lagi kerja justru lagi bikin antiboninya itu jadi biasanya saya suka menyarankan memang nggak nyaman kan gitu ya kayak panas panasnya sedikit tapi rasanya panas banget gitu ya karena kan lagi terganggu ya selain banyak doa ya dengar lagu-lagu pujian misalnya gitu kan ya konsumsi hemohim itu membantu sih gitu ya oke jadi kalau mau cerita ya tentang hemohim ini dia tuh sebenarnya kan dari tiga macam tumbuhan ya Angelica Radix Inidium Oficionale sama Pionica Japonica tiga macam ini sebenarnya ditemukan dari ribuan taraman obat buah sayur sama semua obat-obat medis kayak gitu ya dan dicari tuh nggak gampang gitu ya kenapa harus melibatkan bukan satu dua atau sepuluh aja PXT-nya kenapa sih harus 21 ya karena ini tuh lima tahun pertama ya lima tahun pertama itu cari dari ribuan tanaman obat-obat sayur dan segala obat medis itu satu herbal yang bisa membantu tubuh ya sehingga nanti tubuh tuh karena tubuhnya udah pinter ya tubuh kalau lemes itu pasti karena terlalu banyak racun sehingga kewalahan itu kan nah ini supaya diberesin lagi ya racun-racun dibuang udah gitu si tentara-tentaranya disegerin ya jadi kalau dibilang ini lebih dari antioksidan saya pikir sih iya gitu ya antioksidannya ada ada ya antioksidan dan memang tentara-tentara yang pentingnya juga ini dikuatkan terutama si NK Seldenk tadi ya nanti aku akan cerita pokoknya intinya ini tuh akhirnya ketemulah gitu ya tiga macam ini dan ini bukan tiga macam tuh cuman oh ini apa Anjir Karadik itu tangkwe gitu ya kalau orang Chinese yang tau tau lah beli aja di toko obat tiga ini digodok sendiri gak bisa gitu ya karena tiga ini akhirnya menjadi saat baru karena mereka tuh mencocokannya bukan hanya kekuatan satu herbal ya jadi misalnya oh bawang guti bagus yuk kita coba coba kalau bawang putih ada saat ininya dicampur sama brokoli yang ada saat ininya dikombain itu bisa jadi lebih hebat lagi gak gitu ya kerjanya jadi gimana nanti selidikin kayak gitu sampai akhirnya tiga ini sebenarnya bersinergi dan perlu tiga tahun untuk misahin saat-saat aktifnya itu jadi saya yakin dari 21 PSD dan 19 staff itu mungkin ada orang-orang yang khusus bikin alatnya ya untuk bisa misahin dan sebagainya dan akhirnya saat aktifnya itu kerjasama sampai ini tuh dipatennya sebagai saat baru sebetulnya udah bukan semacam-semacam lagi tapi saat baru ya jadi ini tuh sebetulnya hebat banget karena apa kalau cuma satu saintis memang dia pinter banget ya jadi aku bukan bilang bahwa peneliti ini terpinter dunia ya mungkin banyak juga yang pinter ya bukan peneliti di sini aja gitu tapi untuk satu peneliti aja ya atau satu pabrik obat aja walaupun mungkin uangnya hebat banyak banget untuk komersil pasti mereka nggak akan kerjain ini selain waktunya panjang banget perlu banyak orang yang dilibatkan ya jadi dia kalau pinter di satu segipun untuk riset gini-gini gini untuk semua ngekombine berbagai macam tanaman segala macam itu kan butuh waktu dan butuh orang ahli dan butuh mungkin dia PhD-nya di bidang ABC perlu juga yang CEFG dan sebagainya kayak gitu ini perlu satu kumpulan orang hebat gitu jadi saya pikir susah sekali yang bisa mungkin saya bukan ngejagoin kayak kecap itu nomor satu tapi masuk di akal kalau ini memang luar biasa hebatnya saya pikir susah sih yang menandingi ini kebanyakan di luar itu imunostimulator ada imunomodulator kita juga punya propolis juga tetapi kalau dibilang kekuatannya jauh banget sama ini jadi kalau ada juga imunomodulator tapi kalau kita juga jual propolis buat disemprot buat apa kita juga ada dan itu terbaik dunia juga propolisnya dari tempat yang terbaik di dunia diambilnya tapi tetap saya yakin kalah sama MOIM ini kayak gitu ya oke dan sebenarnya kalau kita bilang sekarang itu ada apa ya ada penelitian baru lah yang sampai bilang bahwa usus itu otak kedua manusia kenapa karena di otak ini ada proses kimia dan proses listrikan proses kimianya itu kan disumbang 100% dari perut dari usus nah jadi kalau bisa dibilang 2 per 3 sistem pertahanan tubuh itu ada di perut jadi dan hampir semua penyakit asalnya dari perut dan memang si MOIM ini nanti kalau pertama kali dia memperbaiki itu memperbaiki FILE FILE di usus penyerapannya kita jadi kalau misalnya orang yang makannya gluten gluten itu dari terigu dari mie dari apa sebetulnya hampir aku lupa ya 80% atau 90% orang itu sebenarnya intoleran sama gluten jadi kalau terlalu banyak makan mie nanti bakal kayak gini dari kayak karpet yang pada berdiri kalau kena lengket misalnya kena minyak atau kena apa jadi kayak gini nah itu juga kayak gitu rusak ya kalau udah rusak gini ya mau nyerep semua kita makan suplemen bagus apa juga gak bisa keserep kayak ini ya nah jadi untuk kerja si MOIM pertama itu justru untuk bisa memperbaikin ini ya kita tahu ya apa bapak kedokteran itu hipokrates dia bilang semua apa penyakit juga kayak asalnya ya dari usus katanya gitu ya dan cobain apa kita punya disembuhkan sama makanan yang kita makan ya salah satunya ya superfood itu ya nah jadi kalau kita lihat ya dari satu penelitian aja ini kan penelitiannya ada 159 ya itu tuh kita bisa lihat bahwa ada sub-sub ya kayak chlorogenic acid gitu ya yang support apa sih namanya tuh empedu sama fungsi liver gitu ya terus udah gitu ada nandak kemin yang anti-inflamasi ya ada respon anti-inflamasi terus ada pakoniflorin ya yang natur ya autoimmune respon dan sebagainya itu sebenarnya keren nih luar biasa kalau Anda bisa ngerti gitu ya jadi apa sih memang ini pun menggeser ya di Korea sendiri ini udah 6 atau 7 tahun tuh kalau dulu tuh kan red ginseng ya red ginseng tuh selalu ya 51% merajai penjualan herbal ya apa sih health food ya nah ini sekarang udah digantiin sama hemohim ini dan kalau Anda lihat lebih dari 11 tahun yang lalu hemohim udah dijual di Amerika ya FDA-nya kan gak sembarangan juga gitu ya jadi kalau kalau kita bilang sih ini sebetulnya luar biasa ya jadi ini tiga tiga kunci utamanya ya walaupun nanti bisa ini juga bisa bantu mah bisa segala macem tapi inti utamanya tuh justru ya tuh ngaktifin NK sel dan ini sangat diputuhkan waktu virus covid karena sel-sel NK ini yang makamin sekali lagi virus dan sel kanker ya dan juga ngaktifin sel-sel imunitas yang lainnya sama menciptakan si tokin kalau kita bilang menciptakan si tokin dan ini tuh imunomodulator dia ngemodulasi ya tau si apa ini si pro-inflammasi yang tadi ya gara-gara si virus covid itu dia kerja berlebihan ya itu bisa dicegah atau dijaga atau dikurangi dan sebagainya ya diberesin lah istilahnya ya kayak gitu ya dan kita lihat disini ya bahwa Hemohim ini sebelum dipasarkan sama Atomi harganya 700 US isinya 30 ya waktu dipasarkan sama Atomi ya harganya benar-benar 700 US ya waktu dipasarkan sama Atomi mulanya benar-benar gak gelinding karena waktu itu mereka jual segini aja jual rugi ya akhirnya Mr. Park nunjukin satu sistem lebih baik tanggung gitu kan tanggung rugi ya biaya penelitian jangan masuk dengan sistem ini ya nanti break even point-nya kemudian kayak gitu ya akhirnya setuju ya apakanya kenapa absolute quality absolute price ya karena ini kualitasnya seolah-olah gak ada yang nandingin gitu kan bukan seolah saya rasa sih saat ini penelitian yang gila-gilaan ya hampir keluar dana banyak ini karena ini tujuannya gak komersil ya mereka sebaik-baiknya tanpa memikirin balik modal gitu ya jadi ini memang luar biasa banget ya absolute quality dan absolute price absolute price-nya disini loh ya bukan lagi kagak laku tapi lagi bagus-bagusnya dimana waktu diproduksi secara mass production itu tuh harusnya kita udah di atas angin lah ya kita punya patentnya di berbagai negara maju seluruh Indonesia di seluruh dunia gitu kan jadi kita jual mahal pun orang nyari kok gitu bahkan kalau orang yang punya duit dia percayanya tambah mahal ya tambah bagus gitu ya tetapi karena ini yang punya tujuan mulia juga nolong banyak orang ya malah bukan yang naik tuh harganya tapi isinya 48 ya naik lagi isinya 54 sampai kita akhirnya nikmatin isinya dua kali dari 12 tahun lalu itu 30 jadi 60 jadi kalau kita sekarang menikmati di bawah harga 25 ribu itu murah tapi gak murahan ya murah tapi gak murahan ya dan saya sangat tidak menyarankan anda beli di online walaupun nanti lebih murah mereka itu buang barang demi PV ya mendingan jadi member kalau jadi member bisa ngembalikan barang dalam satu bulan dan nanti keuntungannya banyak-banyak banget lah jadi kalau yang ngerti gak akan mungkin mau beli di online walaupun murah kemarin saya baru lihat lagi ya ada barang palsu segala macam udah gak tau deh intinya ini buat masuk ke badan kita ya walaupun asli kita gak tau jadi dia nyenternya kayak apa dan sebagainya ya dan rugi banget ya karena kita gak perlu bayar apapun gak keluar korban apapun juga kita tuh sebenarnya nanti bisa menikmati cashback ya akhirnya lebih untung walaupun untungnya gak di depan ya jadi anda bisa ngobrol sama lidah anda untuk jalan dengan benar ya ini patentnya ya jadi udah ada di Korea tuh ada empat patent ya di Eropa di Jerman di Inggris di France di Itali di Jepang dan akhirnya di Amerika sebagai herbal composition sebenarnya ini kayak new substansi ya for improving anti-kanker activity untuk meningkatkan aktivitas anti-kanker si badannya itu ngelawan kanker gitu ya jadi bukan kita makan kita makan hemohim sisat hemohim itu ada A yang apa membunuh kanker bukan ya tapi hemohim ini kerja ya untuk meningkatkan semuanya untuk ngerapihin semua yang ada di badan kita ya termasuk produksi tentara-tentara tubuh kayak gitu ya ngelawan kanker yang NKCL tadi ya imun respon and hematopoesis ya pembuatan darah di badan kita dia suka bilang kalau yang kekurangan HB bisa enggak hemohim itu hemonya hemoglobin bisa jawabnya ya nah terus juga proteksi badan dari kerusakan oksidatif jadi ini antioksidan yang luar biasa hebat juga ya nah ini salah satu patentnya dan kalau kita lihat patentnya itu hampir 41 lembar ya teman-teman kalau yang pengen selidikin ini udah banyak lah di internet ya dan ini dari ini kira-kira jurnal kedokteran dari 160 159 jurnal sekarang saya udah naik lagi ya gak tau karena saya belajar 159 itu 3-4 tahun yang lalu kemarinnya ada penelitian khusus buat sakit ma ya jadi at least yang saya tahu udah ada 160 ya cuma kalau yang beredar di luaran kata upline Korea saya itu sebenarnya ilegal gitu ya jadi cuma berapa ya kalau gak salah gak lebih dari 20 lah yang keluar gitu ya dan memang ini tuh jadi istilahnya hasil prestasi yang luar biasa sampai semua TV di Korea waktu itu tuh ceritain tentang penelitian hemohim ini sudah diuji cobanya di tikus sama di manusia juga ya terus udah gitu ya ini contoh dari 159 jurnal akumulasi penjualannya 10 triliun atau nomor 1 selama 5 tahun ini udah lawas ya sekarang udah 7 tahun kayaknya ya nah ini hemohim itu hemonya hemoglobin ya sel darah merah kita ingat ya bahwa kita bisa hidup ini karena ada sel darah merah yang bawa oksigen ke seluruh badan kita ya jadi kebayang gak kalau kurang kalau ada masalah gimana cara ngirim oksigennya ya tetapi ingat ya kalau konsumsi hemohim itu tetap minum juga banyak cukup tidur ya supaya kerjanya cukup bagus ya terus udah gitu dibarengin sama protein ya kalau teman-teman yang punya spirulina itu bagus banget ya kalau enggak juga gampangnya konsumsi telur ya jangan cuma putihnya aja putih sama kuningnya jangan takut kolesterol naik ya itu mitos ya itu penting sekali putih dan kuningnya ya saya mendapat pesan ini dari satu dokter yang buat saya luar biasa sekali ya beliau ini masih membaca 6 jam sehari sehingga saking pintarnya jadi tahu ya mana hok mana enggak gitu bahkan diantara para dokter pun sebetulnya kan itu pro dan kontra ya nah beliau tuh bisa tahu gitu mana yang benar mana yang enggak jadi jangan khawatir ya beliau sendiri makan telur kalau enggak salah sehari 2 apa 4 gitu ya jadi kalau untuk 2 aja itu bagus ya gitu dan ingat kuning sama putihnya oke ya I-nya itu imun sistem H-nya itu hematogenesis memproduksi darah ya di dalam tulang kita ya kalau kita ngomong wah stem cell segala macam ya ini yang ngurusinnya lah gitu ya jadi ini udah hebat banget lah gitu kabriknya yang diurusin gitu kan terus udah gitu M-nya itu modulasi nah ini yang kerennya jadi kalau imunostimulator itu rata-rata ya yang di luaran itu walaupun harganya lebih mahal dari hemohim kadang-kadang dia cuma imunostimulator ya dimana kita tuh harus hati-hati sekali ya karena kalau dalam kondisi orangnya punya autoimun gitu ya kayak misalnya punya rematik atau segala kadang-kadang itu bisa memperberat ya karena itu kan autoimun itu ada ada sesuatu yang tadi saya cerita yang rumit itu ya dihasilkan lebih nah itu bisa ditekan terus aja namanya juga imunostimulator menstimulasi ditambahin gitu sedangkan imunomondulator yang tingginya diturunin yang rendahnya dinaikin memodulasi itu ya imunot jadi hebat banget ya sebenarnya ya oke ini kita bisa cari dimana-mana juga nah ini yang mau saya cerita ya jadi kalau misalnya semua herbal semua tanaman sayur buah segera dicek tanaman obat akhirnya mungkin ada juaranya sampai 6 gitu ya ada hongsamdam itu ya ada ginseng ada ginseng ada ginseng itu apa ya maksudnya ini yang yang paling jagonya lah gitu ya nah sama jamur-jamur yang mahal ya nah kita lihat bahwa juaranya itu ginseng merah sama jamur ya sama jamur tapi yang paling hebat itu pun kalah sama hemohim sampai hampir 18 kali lebih hebat lebih unggul untuk meningkatin imun sistem jadi imun sistemnya lebih hebat lagi apalagi ini imunomodolator gak semuanya dinaik-naikin gitu kan yang salah diturunin yang ini dinaikin kayak gitu jadi ini tuh aduh gila ya hebat banget gitu oke jadi semoga teman-teman bisa bisa ngeh ya bahwa memang dalam kondisi covid kayak gini kita sangat butuh hal ini ya dan hemohim itu jadi memang kita harus segala macam itu kan ya tubuh roh dan jiwanya bagus ya tetapi kalau kita mau cari suplemen ya ini salah satu yang paling ampuh ya untuk melawan covid-19 masih banyak suplemen lain lagi yang akan saya bahas tapi sementara untuk hemohim begitu dulu ya terima kasih selamat menikmati